Intro Hari ini nasib kalian berubah Perut kalian akan kenyang Saya lah yang akan memberi makan kalian semuanya Siap Siap Lagi lagi Hei Tidak, Pak Tukiran salah Uang hanyalah alat untuk berjihad Persetan kamu dasar pengemis Masya Allah Sungguh Pak Tukiran orang yang tak kabur Sesungguhnya yang berkuasa atas diri Pak Tukiran Hanyalah Allah yang maha kuasa Omong kosong Kamu tahu yang berkuasa adalah Uang, 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 uang Ambil, Ambil Masukku salah bawa Hei Kamu Kenapa uang saya berbuat jadi daun Kamu tukang sir Hei Kamu 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 Kalau kerja itu Jangan malas pakai otak kamu Bening kamu sama saya Lanteng Tidak, Bu Maaf, Juragan Semua kan sudah saya beresin Mana yang beres Ini semuanya belum dipak Masih berantangan Sia-sia Sia-sia saya menggaji kamu Kamu saya pecat Maaf, Juragan Saya jangan dipecat Saya janji tidak akan mengulangi lagi, Juragan Hei Tidak ada kata maaf dalam kamu, Sakya Kamu saya pecat Cara kamu cari kerja di tempat lain saja Tidak ada kata maaf di tempat lainnya Tidak ada kata maaf di tempat lainnya Tidak ada kata maaf di tempat lainnya Tunjukkan aku Jalan amal dan hidayah Alhamdulillah Walid walidina Warhamu makamah Robayana Saudir Allah Ya Duhi Paduk Tidak ada kata maaf Berikan aku Hidayahmu Dalam Asmamu Aku Bersintu Berikan aku Hidayahmu Allah Ya Rabbi Tenukan hatimu Berikan aku Hidayahmu 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 Dalam Asmamu Aku Tersintu Berikan aku Hidayahmu Berikan aku Hidayahmu Berikan aku Hidayahmu 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 Gila, benar-benar gila. Saya baru kali ini ngelir orang seperti Pak Tukiran itu. Oh ya? Hartanya berlimpah, mobilnya berjejer, uangnya seperti air hujan, jeng. Iya, saya juga nggak nyangka loh, ternyata di belakang rumah Pak Tukiran itu ada lapangan bolanya loh. Oh ya? Eh, terus saya juga dengar kalau usaha tempenya itu ternyata sampai ke luar negeri loh. Ya begitulah, jeng, kalau orang kebanyakan uang. Iya kali ya? Apapun yang mereka inginkan, hidupnya nggak pernah susah, jeng. Padahal nih, suka banyak pengemis loh yang datang ke rumahnya itu, tapi uangnya pernah habis, jeng. Iya, heran ya? Iya, ya sudah, saya pamit dulu ya, jeng, ya. Saya mau mampir ke warungnya Pak Lilis dulu, tapi jangan lupa loh minggu depan. Itu loh, Pak Tukiran mau ngadain saweran lagi. Pokoknya nanti kita pura-pura jadi gembel. Oh, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ular-ular itu seperti nyata. Aku punya firasat. Ada sesuatu yang tidak benar sama keluarga kita, Pak. Nah, sudah. Terima kasih. Mana obat, Pak? Mana obat, Pak? Sebentar, Pak. Sabar. Aku yakin, ini pertanda buruk. Apa suamiku punya istri simpanan? Oh, lama banget sih, Om. Mira sampai kesemutan. Masa sih lama? Begitu kamu telpon, Om langsung berangkat. Mau kemana kita? Ke tempat biasa. Tapi turunin Mira dulu, nanti pulangnya ya. Ke mal. Habis. Alat-alat kosmetik Mira udah pada habis, Om. Ngeres. Tapi siang ini harusnya cepat dan spesial. Karena siang ini, Om harus inspeksi ke pabrik. Biasanya juga spesial, kok. Ya ampun. Gimana ini? Aduh, kok jadi begini? Gawat. Patuk Kiran bisa marah besar, nih. Hei! Apa-apa, nih? Pada seompsi yang menurang? Dasar karyawan goblok. Lihat! Tempeku semuanya berulat! Lama kerja kamu sama, ya? Sekarang kamu akan tegak diri sini. Ampun, Juragan. Saya benar-benar tidak tahu kenapa tempe ini tiba-tiba penuh dengan ulat. Ya, saya tidak mau tahu. Saya rugi banyak. Sekarang kamu bisa bekerja. Aduh, tinggal. Saya akan menemukan kamu. Sekarang tiba-tiba. Ya Allah. Tunjukkanlah keadilanmu, Ya Allah. Hanya kepadamulah kamu berserah diri. Ya Allah, hanya engkau, Ya Allah yang maha mengetahui segalanya. Ya jat mutlakmu yang maha agung, di mana hakmu yang hadir, maka segala kebatilan, engkaulah yang senantiasa melenyapkannya. Allahu Akbar. Ini, uang pesangur kamu. Tepat, ada apa ini? Siapa yang melakukan ini? Kamu. Kamu. Baik. Kamu. Kamu untuk hasil. Ya. Sesungguhnya Allah yang berbuat. Dan menjadikan segala perbuatan. Apa yang Pak Tukiran lihat tadi, itu semata-mata peringatan dari Allah. Saya memohon pada Pak Tukiran, supaya Yati dapat bekerja lagi. Assalamualaikum. Ya, kamu boleh bekerja lagi. Tapi awas, kalau sampai tempe ini busuk lagi. Berikan aku hidayahmu. Apapun syaratnya, saya siap menembusnya, Mbak. Ini, pesanan Mbak juga sudah saya bawakan. Tanah kuburan dan dalam kemonya. Pokoknya, saya nggak mau ada saingan bisnis saya yang maju. Sekarang ini usaha tempe Haji Soleh mulai maju, walaupun masih kecil-kecilan. Saya ingin dia mati. Baik, Le. Pokoknya, apa yang kamu minta, akan Mbak laksanakan. Tapi ingat, semua syarat yang sudah kamu ajukan, tidak bisa ditarik lagi. Tidak. Tidak. Astagfirullahaladzim, ada yang kirim sihir ke rumah Pak Aja Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba. Kamu kok belum tidur? Besok kan kamu sekolah. Nanti kesiangan loh. Orang Rani belum ngantuk, Bu. Lagian besok pelajarannya kan cuma sedikit. Bu, Bapak mana sih? Kok belum pulang jam segini? Ya sebentar lagi kali Bapak kamu pulang. Tapi ini kan udah jam 2 pagi, Bu. Masa Bapak belum pulang juga? Ya sabar dong. Mungkin sebentar lagi. Ayo kamu tidur, Gi. Beresin tuh buku-bukunya. Masuk. Aku menang. Ayo. Siapa yang berani melawan pikiran? Pasang. Ayo pasang. Pasang. Pasang dulu ya. Pasang. 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 Ya, ya, ya. Tenang, 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 tenang. Hari ini saya akan membagi-bagikan sebagian dari kekayaan pabrik. Silahkan menikmati. Masya Allah. Jangan berkelai, jangan berkelai. Ya, ya, ya. Ya, terus, terus. Rebutan, rebutan, rebutan. Sebuah hati, Bapak. Itu Pak yang tidak datang, Pak. Gak enak, Pak. Ayo, Pak. Masuk, Pak. Ya, ya, ya. Dasar orang miskin. Masuk kita aja rebutan. Gak enak, Pak. Ayo, Pak. Masuk, Pak. Hei, hei, hei. Lepas. 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 Bapak dari mana kok baru pulang? Jangan tanya-tanya. Ada masalah di pabrik. Tapi Bapak jangan sombong begitu membagi-bagikan uang tadi, Pak. Jangan semena-mena karena Bapak ini paling dermawan di dunia ini. Alah! Saya memang dermawan kok. Sudah banyak uang yang saya sumpah. Orang miskin itu memang perlu disumpah. Tapi seseorang yang dermawan itu kan bukan dilihat dari berapa besarnya sumbangan yang kita berikan. Tapi karena keikhlasan hatinya, Pak. Kamu ini, uang saya, uang saya. Mau saya apa kan, keikh? Bukan urusan kamu. Bila perlu, akan saya undang wartawan luar negeri. Biar seluruh dia tahu, kalau saya ini seorang dermawan. Biar semua tahu. Kalau saya ini, omkong lo berat! Omkong lo berat! Hei. Apa luang ini? Berapa? Mas... Saya hamil, mas. Saya mau kita segera menikah. Hamil? Hah! Siapa yang menyuruh kamu hamil? Gak ada yang nyuruh, mas. Tapi ini mas yang melakukannya. Tapi saya tidak suruh! Jadi... Bagaimana ini, mas? Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya tidak menyuruh kamu hamil. Dasar perempuan kumplung. Tapi ini anak kita, mas! Anak kita! Mbak Saboro! Itu yang bisa digurukan saja! Ada apa ya, Mbak? Biasalah. Asmara dalam selimut. Apa? Asmara dalam selimut? Pasti seru tuh. Asik dong. Ih... Apanya yang asik. Apalagi kalau tidak ada dalam selimut itu. Ih, kamu. Hei. Ngapain kalian? Ngintip ya? Hah? Buat kalian. Ambil, ambil. Ambil, semuanya. Sini. Sini. Pergilah sini. Bikin. Hei. Uang untuk gugurkan kandunganmu. Saya tidak mau ketemu kamu lagi. Dan mulai saat ini, hubungan kita sampai di sini. Dan kamu jangan mencari saya lagi. Nah. Kamu memang lagi-lagi pecundang, mas. Sekalipun kamu pakai pembunuh bayaran, saya nggak takut mati. Kamu memang bukan manusia, tapi kamu setan! Turun! Pak. Bapak kenapa sih pulangnya malam terus? Dan belakangan ini, Bapak sudah dingin sekali sama saya. Sudah, sudah, sudah. Kamu jangan terawat. Aku kepala keluarga di rumah ini. Siang malam aku kerja panting tulang, tapi apa yang aku dapatkan? Kalau kamu nggak petah di rumah ini, silahkan angkat kaki. Aku tidak mau kamu mengatur aku. Bapak egois! Bapak hanya mementingkan diri Bapak sendiri dan pekerjaan. Bapak sudah tidak lagi mementingkan kami di rumah ini. Saya tak! Aku pergi saja! Dari rumah bikin pusing! Tidak! 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 Ada apa Pak Kurni? Apa? Omset penjualan kita menurun drastis. Kenapa bisa begini? Aduh. Bisa rugi kita ini. Ya, ya, ya. Saya langsung ke kantor sekarang. Tolong siapkan semua bekas di atas meja saya. Sampai sebegini ya Apa salah saya Saya kan sudah berderma Apalagi yang kurang Baik Apalagi yang kurang Maaf pak Mungkin bapak kurang bersyukur kepada Allah pak Aduh nama itu lagi nama itu lagi Kamu gak usah sebut-sebut sama Allah Gak ada artinya buat saya Ya aloh Apa Begini pak Sebagai pendidik Kami berkewajiban Untuk membina moral anak diri kami Sehingga mereka nanti Dapat berguna bagi Bangsa dan negara Gak lah Kita gak usah sebah-sebah sih Langsung saja Saya bersedia Membayar berapa saja Asal bapak tidak mengeluarkan Rani dari sekolah Dan tolong urus Supaya Rani segera keluar dari kantor polisi Saya pusing Bukan ini pak Kami ingin memberitahukan bapak bahwa Rani tertangkap basah di kelas Beberapa kali mempergunakan Obat-obat terlarang bersama teman-temannya Dan Bapak sebagai pendidik Seharusnya bisa lebih mengerti apa yang Harusnya dilakukan Ini lihat Uang ini bisa merubah segalanya Bahkan hidup bapak sekalipun Yang anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih saya sama bapak Karena telah menolong Rani di sekolah ini Mungkin besok atau lusa Bapak akan lebih banyak membutuhkan uang ini Tapi maaf pak Kami tidak bisa menerima uang ini Ini bukan maksud kami Nah sudah Bapak bisa mengatur semuanya Uang ini Untuk renovasi sekolah Permisi Kamu gimana sih Rani Bikin masalah terus Bapak ini banyak kerjaan Kalau kamu bikin masalah Jangan bawa bapak segar Kalau kamu gak ngurut Bapak stop uang jajan kamu Kamu juga Ngurus anak satu aja gak becus Kerjaan kamu di rumah apa sih Bagaimana kalau kita punya anak banyak Bikin pusing aja Kalau pergi terus Bapak sudah tidak berdoli Bapak plein Terima kasih. Ini lagi, 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 ya. Kalian memang kaum yang lemah. Kalian hanya bisa hidup dari saweran. Jika tidak ada aku, kalian akan mati. Tuan, saya Tuan. Belum-belum bagi Tuan. Oh, iya, iya. Saya dapat, Tuan. Ya, iya, sama. Ya, iya, iya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Ya, ya. Terima kasih, Tuan. Berapet, Lep. Oke, berapet, Lep. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Kenapa kamu tidak mengikutan rebutan uang? Pak Tukiran, saya hanya ingin mengingatkan saja. Tidak baik beramal seperti ini. Ini namanya Ria, Pak. Bukan dermawan yang benar. Lah! Jangan susuji kamu. Siapa kamu? Apa kamu iri melihat saya menjadi pahlawan? Coba lihat. Semuanya mereka butuh uang saya. Kalau tidak ada saya, mereka bisa mati kelaparan. Astagfirullahaladzim. Jangan tak kabur, Pak Tukiran. Alayno, orang. Mungkin, mungkin, mungkin. Mungkin, kamu. Hei. Kamu jangan terlambat di depan saya. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Hahaha. Hahaha. Astagfirullahaladzim. Pak. Tadi, Ibu Desari telepon. Katanya, beberapa hari lagi kita panen, Pak. Terus, kalau libur, katanya kita ditunggu di Jogja. Hahaha. Pak, ada apa sih? Kok melamun aja? Oh, enggak, enggak, enggak. Enggak ada apa-apa. Hanya beberapa hari ini aku ketemu seseorang. Rasanya ilmunya cukup tinggi. Dia pernah bikin semua ulat yang ada di tempe hilang. Dan aku juga tadi ketemu dia lagi. Oke. Siapa yang menyuruh karyawan-karyawan yang berpindah? Hah? Mereka yang semua yang pindah, goblok. Pabrik kita ini yang paling baju di antara semua pabrik ribet. Terbe. Bahkan dibanding pabrik acara yang sehat, sobat. Kalau mereka datang kembali lagi, minta kerjaan tidak akan saya terima. Akan saya usir, pula perlu. Goblok semua. Ah. Sini, sini. Hei, semua. Sini. Bagi saya om, kolok berat. Ah. Hei, kamu lagi. Mau apa kamu di pabrik saya? Janganlah semena-mena pada karyawan, Pak Tukiran. Tahu apa kamu tentang pabrik saya? Jangan langsung tahu kamu. Saya lebih tahu daripada yang Pak Tukiran tahu. Kamu merasa diri kamu, Allah. Apa Pak Tukiran masih percaya sama Allah? Saya tidak percaya, tapi kamu. Sudah. Saya tidak mau berusaha dengan orang gila. Apa yang Pak Tukiran lakukan itu? Semuanya sia-sia, Pak. Buktinya mereka senang menerima dunia itu. Sia-sia kalau apa yang Pak Tukiran lakukan hanya untuk dianggap hebat. Di dunia ini semuanya kepunyaan Allah. Kita hanya dititipkannya saja. Dah. Masa bodoh. Itu bukan urusan kamu. Lagipula, pabrik ini milik saya bukan kepunyaan Allah. Hei, saya pang. Seri kamu. Punsi orang itu. Seret. Siapa? Tolong. Saya tidak mahu. Saya tidak mahu. Saya tidak mahu. Saya tidak mahu. Pak. Ada apa sih, Pak? Makanya, Bapak itu kalau mau tidur, minum obatnya dulu, Pak. Pertiapur tambahan itu. Tak, tapi kamu mungkin. Pak. Pak, tidur saja, Pak. Sudah malam. Yuk. Ayo dong, Pak. Istirahat. Sudah jam berapa ini? Baik, Pak. Pak. Menurut orang-orang yang ada di kampung, ternyata orang yang selama ini Bapak temui adalah seorang Haji Besar yang sakti, Pak. Namanya Haji Makmun. Alias, Tuhanku Haji Miskin. Tuhanku Haji Miskin. Iya, Pak. Guru Ngaji Rani bilang, Haji Makmun itulah gurunya. Banyak kitab-kitab yang udah dia tulis. Banyak kitab-kitab yang udah dia tulis. Haji Makmun. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini, Pak. Hmm. Jadi dia orang hebat. Tuhanku Haji Makmun. Masa, Buro! Nasa, Firmalasin. Nasa, Firmalasin. Nasa, Firmalasin. Nasa, Firmalasin. Nasa, Firmalasin. Nasa, Firmalasin. Assalamualaikum Pak Ustad Wa'alaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya, apakah Pak Ustad bisa menerjemahkan arti ayat tadi? Arti surah Lugman ayat 16 tadi berbunyi Hai anakku, jika ada kebaikan, walaupun seberat biji sawi Kemudian tersimpan di dalam batu, atau di langit, maupun di bumi Allah akan mendatangkan balasannya Sesungguhnya, Allah maha halus, lagi maha mengetahui Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Tukiran sekarang sedang dirawat di rumah sakit Beliau sedang sakit Mari sama-sama kita junggu beliau Mudah-mudahan sakitnya bisa cepat sembuh Mari bapak-bapak, ibu-ibu, ayo Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo Assalamualaikum Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Haji, silahkan masuk Terima kasih, ibu Biarkan saja Pak Tukiran istirahat, ibu Kedatangan kami kemari Semata-mata hanya ingin mendoakan Supaya Pak Tukiran bisa lakas sembuh Saya mohon maaf, Pak Haji Atas semua kehilapan suami saya Iya, ibu Manusia memang tidak bisa melihat punggungnya sendiri Kita butuh orang lain Untuk saling melakukan intropeksi Bisa minta air segelas, ibu Terima kasih, ibu Bismillahirrahmanirrahim Tolong berikan air ini sama bapak, ibu Bapak Alhamdulillah Maafkan saya, Pak Haji Saya bertobat Dan tidak akan mengulanginya lagi Dalam Al-Quran Sudah mengingatkan kepada kita Bahwa sesungguhnya Manusia benar-benar dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Yang saling menasihati akan kebenaran Dan kesabaran Terima kasih, Pak Haji Telah menolong saya Mulai saat ini Saya juga berjanji akan Mengikuti pengajian di majelis ta'lim Hidup saya Banyak berlumuran dosa Allah tidak akan menyianyiakan Hamba-hambanya yang benar membertobat Maka bertobatlah Akan ada hikmah di balik semua peristiwa kehidupan Yang kita jalani ini Kalau begitu Saya permisi dulu, Bu Terima kasih banyak, Pak Haji Iya, Bu Batu Kiran Saya pamitkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Segala pujian dan kemuliaan Dan kemuliaan hanya untukmu Ya Rohman Ya Rohim Engkau telah memberi hidayah Kepada hambamu ini Amin Terima kasih Saat hatiku Tingin buku Mencari tangga ampunanmu Maha pengasih Tunjukkan aku Jalan amal dan hidayah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah